Terima kasih telah menonton Arsi sama Dimas Tapi sampai sekarang belum ada Titik terang Dimana Dimana beradanya Arsi Jujur ya Tante makin pusing Itu Arsi bikin makin puyeng Tante, biarin polisi bekerja Sesuai dengan prosedur Sambil secara pararel Kita nanti sama-sama mencari Arsi Tapi rencana kamu gimana? Gimana cara melacak Dimas? Itu yang sedang aku pikirin saat ini Iya tapi mudah-mudahan Kita bisa sama-sama menemukan jalan ke luarnya Kalau kita cari tahu Sama teman-teman Dimas Di sosmed Iya circle pertemanan dia di sosmed Gimana? Iya tapi masalahnya Teman sosmed ini dia belum tentu dong Temenan di real life-nya dia Dan kalaupun temenan Apa bakal mau bantu kita? Kalau kita bayang Money talks Uang melancarkan segala hal Siapa sih yang mau nolak duit? Kita coba aja Siapa tahu mereka mau bicara Mau kasih info Tante sebentar aku angkat telepon ya Iya Kalo Ira Selamat malam Pak Raja Saya sudah booking tempat Untuk kita meeting dengan klien Maaf Bapak posisinya dimana ya Ini saya udah mau berangkat Ketempat meetingnya Pak Stok plazim Stok plazim Saya lupa Saya ada meeting ya Ira begini Saya tahu ini meeting project besar Tapi saya lagi ada masalah Serius Ira Dan masalah ini harus Saya selesaikan sekarang juga Jadi tolong Kamu batalkan meeting ini Atau mungkin Di reschedule aja Ya Bapak yakin mau Cancel meetingnya Pak Saya yakin klien akan Kecewa sekali Pak Klien tidak akan Mau bekerja sama lagi Dengan kita Pak Saya yakin Jangan cancel No you cannot do that No kamu harus Stay professional aja Ya ini masalah perusahaan Orang luar gak perlu tahu Kita ada masalah Ini internal Perusahaan kita aja Ini istri aku Tanta Istri aku Yes I know Tapi akan menjadi negatif Pandangan orang akan negatif Terhadap perusahaan kamu Ya Mereka akan lihat kinerja kita Kayak macam apa ini We can still do it Kamu punya atur aja Tapi jangan cancel No Oke begini Aku aturin Supaya meetingnya dipercepat Oke Oke that's fine Tapi no cancel Gimana Pak Bapak tetap mau cancel meetingnya Jangan Saya segera kesana sekarang Baik Pak Terima kasih Pak Raja Mari kita soal berjemaah Kita panjarkan doa bersama-sama Agar kita dipermudah Untuk bisa menemukan istri saya Arji Amin Amin Mari Pak Jamal Silahkan komen Ya Den Assalamualaikum Sampai jumpa 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 Coba cari jalan keluar dari villa ini. Coba cari jalan keluar dari villa ini. Dimas aja Dimas gak khawatir ninggalin aku sendirian. Pasti dia lagi mantau aku disini. Aku gak boleh bikin Dimas curiga. Aku harus terlihat bahagia di villa ini. Biar Dimas percaya aku gak akan kabur. Aku harus tetep bikin Dimas percaya sama aku. Kalau aku membalas cinta Dimas sampai nanti waktunya ada kesempatan untuk kabur. Itu di tangan Arsyia ada benda apa? Jangan-jangan dia sengaja nyuruh gue pergi karena dia mau ngelakuin sesuatu. Ternyata emang kecurigaan gue aja yang berlebihan. Kayakannya Arsyia udah mulai nyaman. Sekarang tinggal gimana caranya gue bisa bikin Arsyia nyaman dan mau menerima gue dalam hidupnya. Loh, kok kita berhenti disini sih? Kan rumah Pak Irwan dia udah kelewatan. Mau parkir disini ntar yang punya rumah marah loh. Enggak, mendingan kamu sekarang nyamar dulu jadi ilham. Oh, untung aja saya udah bawa peralatan dan alat tempurnya. Kalau enggak bakalan kerepotan. Nah gitu dong. Yaudah sekarang ganti aja. Kenapa? Iya dong sekarang, masa disana? Nanti gak keburu. Terus saya ganti disini, kamu liatin saya ganti baju gitu? Iya enggak lah, nanti kamu ganti bajunya di belakang. Kan kacanya juga gelap. Dan saya nunggu di depan. Nanti kalau kamu udah beres, kamu tinggal kodein saya aja. Oke? Saya tunggu di luar ya. So sweet banget sih Mas Iki. Makin cinta deh. Silahkan yun ya. Itu mobilnya Iqbal ya? Itu tuh disitu. Di mana nyonya? Itu yang pake di depan situ. Benarkan mobil Iqbal kan? Oh iya. Kok pake di sana? Wah, udah yang gak beres nih kayaknya nih. Kita samperin aja. Samperin kita. Ayo. Eh. Ayo kemana? Samperin. Naik mobil. Ya naik mobil ya. Masa saya disuruh jalan. Ada, ada aja. Tutup. Tingbang tutup sendiri aja susah banget. Itu mobil dan Iqbal ngapain disitu ya? Aduh. Mudah-mudahan bukan non-prinses deh di dalamnya. Kalau itu non-prinses tuh ah huru hara deh. Itu kayak mobil Om Iqbal. Aduh. Ma? Hey. Apa yang kamu lakukan di sini? Ngapain kamu di sini? Ini aku lagi nunggu orang, Ma. Nunggu orang? Nunggu siapa? Kamu lagi sama Dias ya? Ternyata kamu masih pacaran sama Dias ya, Iqbal. Ya. No, no, no. Ini gak bisa didiemin ya. Ini, this has to stop ya. Tuh, jangan-jangan non-prinses tuh. Mama harus jelasin sama Dias. Gak bisa ini. Dia gak boleh pacaran sama kamu. Ma, gak gitu, Ma. Gak gitu gimana sih? Mama kau dah berapa kali bilang sama kamu. Mama gak setuju kamu pacaran sama Dias. Kenapa kamu masih lanjut? Gak bisa diginiin. Suka juga. Kamu? Hah, Dokter Ilham. Mam, apa kabarnya hari ini? Hai, Tante. Baik dong. Tante, apa kabar? Oh, I'm fine. I'm fine dong. Dia seneng sekali ketemu sama Dokter Ilham lagi hari ini. Saya juga seneng banget ketemu sama Tante. Tapi, wait. By the way, ada sesuatu yang aneh nih. Kalian kenapa pakai mobil di sini? Kan rumah di situ. Kenapa di sini? That's weird, aneh. Ada apa? Kenapa di sini? Kok gak bisa jawab? Nih, itu. Ada apa? 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 Kanah. Terima kasih.